Desain Masjid Ancol ini berdasarkan dari inspirasi mengambil unsur-unsur dari kapal seperti kapal finisi. Jadi desainnya kalau dilihat dari atas itu seperti bulan dan bintang. Kemudian ada tiang enam, tiang enam mencerminkan enam rukun iman. Dan kemudian itu di atasnya ada lampu. Jadi kalau nanti landing dari arah timur ke arah barat, nanti dari pesawat akan kelihatan enam titik berlihat yang menjadi ikon Jakarta dan Indonesia. Hari ini kita buat masjid ini. Sebagaimana cerita masjid-masjid tua yang ada di Jakarta, kita berharap nantinya masjid Apung ini menjadi salah satu ikon bukan hanya hari ini, tapi menjadi salah satu ikon masjid Indonesia di dekade-dekade yang akan datang. Saya ingin mencapai selamat dan terima kasih atas terselahgarannya ketua rencana atau awal untuk beri penerima penggunaan Indonesia Ancol ini. Semoga menjadi tempat ibadah yang beribadah kita. Pencerahan dan juga penggunaan kewajiban beribadah kita. Walaupun kita telah sedang berrekliasi, tetapi kita telah mengingat kepada kewajiban tua yang besar. Meskid Apung Ancol berawal dari sebuah ide tentang perjalanan sejarah umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang melambangkan peradaban-peradaban Islam. Kalau di Jakarta ada dua pengaruh peradaban. Satu peradaban Cina yang dimulai dengan Laksamana Cengho dan satunya lagi peradaban yang dipengaruhi oleh Turki Osmani. Jadi lambang-lambang dari seluruh masjid ini arsitekturnya menggambarkan ke arah sana. Dengan demikian bahwa masjid ini dibangun bukan sekedar menjadi wahana ibadah, menjadi wahana spiritual, tetapi juga ada cerita tentang latar belakang sebuah bangsa, tentang latar belakang sebuah kota. Di mana cerita itu memiliki nilai intelektual yang luar biasa, yang insya Allah menjadi rujukan bagi anak-anak kita ke depan bahwa Islam di Republik ini, Islam di kota ini punya sejarah panjang dan termanifestasikan lewat masjid yang kita bangun di pantai utara ini. Terima kasih telah menonton!